Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa kembali lagi bersama saya di channel MSN Lawn kali ini saya akan membahas tentang pergantian tahun pelajaran di rapot digital madrasah disini saya akan coba masuk ke salah satu sekolah disini jelas bahwa tahun pelajaran masih 2021-2022 semester genap kita login dulu di semester atau di tahun pelajaran yang ini kemudian kita lihat dulu di kirim nilai ini kan sudah terkirim semuanya sudah terkirim otomatis kita tidak perlu mengecek status nilai berarti status nilai sudah full nah setelah kita mengecek ini kita langsung backup and restore saja kita backup langkah pertama kita backup ini untuk menjaga hal-hal yang memang tidak diinginkan ketika melakukan perubahan atau setelah melakukan perubahan ya jadi kita bisa mengembalikan ke data yang lama setelah berhasil di backup kemudian kita download ya kita download sambil menunggu download kita cek siswa siswa kemudian disini ada menu data siswa reward siswa pindah kelas naik kelas dan data alumni yang perlu diperhatikan disini adalah kita kita naikkan kelas dulu ya naikkan kelas dulu disini jelas kelihatan bahwa disini ada tahun pelajaran asal kemudian tahun pelajaran tujuan atau tahun pelajaran baru ketika saya klik disini 7 berarti disini otomatis langsung 8 misalkan disini 71 71 ini anggota rombolnya kemudian disini tidak ada pilihan sementara disini kan jenis rombolnya adalah dengan angka bukan dengan huruf kalau dengan huruf kita bisa saja di tahun berikutnya kita langsung saja disini pilih umum kemudian pilih dengan huruf disini A, B, C, D dan seterusnya ya tapi ketika disini tidak ada huruf disini tidak ada huruf otomatis kita harus siapkan dulu jenis kelas di tahun pelajaran berikutnya disini kan ini kita lihat data siswa apakah kelas tujuhnya sampai berapa tujuh, tujuh, satu kelas tujuh cuma satu kelas ya kelas delapan ada dua kelas kelas sembilan ada dua kelas berarti yang kita perlukan adalah kelas tujuh dan kelas delapan kelas tujuh tadi satu kelas kelas delapan dua kelas ya itu saja yang jadi patokannya nah tadi dikenaikan kelas karena disini tidak ada tidak ada angka ya tidak ada angka disini karena yang disediakan hanya huruf saja otomatis kita harus masuk dulu ke tahun pelajaran berikutnya ini langkahnya kita masuk dulu ke pengaturan kemudian disini kita pilih tahun pelajaran berikutnya yaitu pelajaran 2022-2023 kemudian semester ganjil gitu kan kemudian kita simpan seperti ini oke berhasil disimpan kemudian kita logout lagi eh logout dulu otomatis sekarang sudah ke tahun pelajaran berikutnya dan semester berikutnya kita login nah disini jelas kalau guru kan sudah jelas ya guru masih ada dan tidak ada perubahan ya mengajar ini belum ada karena belum ada kelas ya belum ada kelas otomatis disini kita buat kelas dulu yang diperlukan disini adalah kelas 8 dan kelas 9 karena kelas 9 nanti akan luluskan di tahun sebelumnya setelah di menu kelas kita langsung saja ke tambah sekaligus ya berarti yang diperlukan disini adalah kelas 8 dan kelas 9 karena kelas 7 belum karena belum masuk eh hasil daripada PPDB berapa rombel dan berapa jumlah siswa yang didapatkan oleh sekolah jadi mulai dari kelas 8 berarti kita pilih kelas 8 kemudian pilih disini umum jenis kelas nah disini ada angka ya ada angka disini angka mulai dari 1 kemudian jumlah kelasnya 1 kan tadi karena kenapa 1 tadi kan di kelas 7 nya adalah hanya 1 kelas ya kemudian set change kemudian kelas 9 ini persiapan kelas untuk kelas 8 yang naik ke kelas 9 berarti kelas 9 kemudian umum kemudian pilih angka kemudian tadi mulai dari 1 dan hanya 2 kelas kan tadi ya tadi kelas 8 nya hanya 2 kelas berarti kelas 9 nya 2 kelas juga sama ya kita set change oke sudah ya ini belum menentukan wali kelas ya oke selanjutnya setelah kita membuat kelas di tahun pelajaran berikutnya yaitu di tahun pelajaran 2022 2023 kemudian kita akan kembalikan ke tahun pelajaran sebelumnya masuk ke sini masuk ke sini kemudian semester genap ya selanjutnya kita simpan kemudian kita log out dulu nah sekarang sudah kembali ke tahun pelajaran sebelumnya ya setelah masuk ke tahun pelajaran sebelumnya kemudian kita login langsung kita masuk ke siswa ya langsung kita masuk ke siswa disini ada klik naik kelas atau submenu naik kelas tadi kelas 7 berarti naiknya ke kelas 8 kan pilih 71 nah disini ada 71 sekarang ya tadi dikatakan bahwa kalau disini tidak ada rombel yang jenisnya angka hanya rombel yang jenisnya huruf kalau disini ada rombel yang jenisnya angka yang tadi telah kita buat di tahun 2022 di 2023 ya nah setelah kita tentukan kelas 7 ke kelas 8 kemudian kelas 71 ke kelas 81 maka kita disini pilih all saja kemudian select all pilih semua ya pilih semua kemudian disini ada proses naik kelas seperti itu kita tunggu nah sekarang sudah naik ke kelas 81 kemudian kelas 8 kita pilih disini 81 otomatis disini kita pilih 91 kan seperti ini dan ini sudah ada jenis rombel yang bentuknya angka 8 ke kelas 9 81 ke kelas 91 ya sway kemudian select all proses naik kelas seperti itu ya jadi ini solusi ketika kita mau menaikkan kelas tidak ada jenis kelas yang bentuknya angka karena yang disediakan di RDM ini hanya huruf huruf kemudian disini 81 kemudian 82 disini kita pilih ke 92 kecuali nanti kalau mau diacak lagi ini kan tidak diacak jadi semuanya kalau diacak tinggal pilih ini ke kelas berapa gitu kan misalkan yang ini mau di kelas 91 boleh jadi kita pilih 91 saja disini jadi nanti ditambahkan ke kelas 91 kalau disini saya lurus saja kita select all kemudian kita cek lagi takut salah 82 ke 92 oke kemudian proses naik kelas oke berhasil ya berhasil selanjutnya disini kelas 9 kelas 9 otomatis ketika saya memilih disini kelas 9 disini akan lulus disini lulus langsung pilih 91 oke nah ini kemudian kita pilih select all disini pilihnya alumni ya alumni dulu nah sekarang proses naik kelas kelas oke berhasil kemudian 92 sama ya menjadi alumni kemudian sirek al kemudian proses naik kelas oke berhasil ya nah sekarang kita akan kembalikan kita akan fokuskan ke tahun pelajaran berikutnya yaitu tahun pelajaran 2022 2023 ya karena sekarang sudah dinaikkan dan diluluskan sekarang kita masuk lagi ke lembaga kemudian ke pengaturan kemudian disini pilih tahun pelajaran berikutnya kemudian semester berikutnya ya setelah itu kita simpan kita lihat apakah perubahan yang terjadi di tahun pelajaran berikutnya yang ini kita logot dulu kemudian ini sudah berubah ke tahun pelajaran berikutnya dan semester berikutnya kemudian kita login nah sekarang kita lihat sekarang kita lihat di siswa di siswa data siswa data siswa kelas 7 belum ada kan pasti kosong karena belum masuk nanti setelah selesai penerimaan peserta didik baru jadi kita langsung cek ke kelas 8 saja tadi kelas 8 dari kelas 7 kan hanya satu kelas berarti hanya satu kelas kita cek apakah sudah masuk nah ini berarti ini sudah masuk ya sudah masuk ke sudah masuk ke tahun pelajaran berikutnya dan semester berikutnya asalnya asalnya kelas 8 menjadi kelas asalnya kelas 7 menjadi kelas 8 kemudian kita coba kelas 9 yang asalnya kelas 81 kita cek di kelas 91 apakah sudah ada sudah ada kan ya kemudian 92 sama sudah ada ya jadi untuk tahun pelajaran 2022 2023 sekarang siswa sudah sesuai ya kecuali nanti ada penambahan pindah sekolah dan sebagainya ya itu nanti ada di menu-menu yang ini ya kemudian disini kan ada guru ya disini kan mengajar ya mengajar berarti kan baru kelas 8 saja kan kelas 8 81 ini belum ditentukan ya karena apa ini harus ditentukan ulang karena memang tahun pelajaran baru misalkan ada jadwal yang berubah atau karena memang rapat awal tahunnya belum jadi silahkan dipilih kembali termasuk daripada wali kelas ya kalau wali kelas kan disini ya kelas kemudian edit tinggal pilih nama kelas jangan dirubah ya karena sudah menjadi angka ya sudah angka disini kan hanya huruf saja kan hanya huruf saja jadi kalau dipilih lagi nanti ini akan berubah menjadi jenis rombaunya yaitu huruf ini jangan dirubah jadi yang kita pilih hanya wali kelas saja mana yang menjadi wali kelas seperti itu ya oke mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh